Bungkus adalah salah seorang pelaku dalam tragedi tanggal 30 September tahun 1965. Pria berdarah Madura yang saat itu berpangkat sersan mayor, bertugas menjemput mayor Jendral M.T. Haryono. Bungkus menceritakan tugasnya itu dengan terperinci. Dalam briefing itu dikatakan ada sekelompok jendral yang akan mengkup Bung Karno yang disebut Dewan Jendral. Wah ini gawat, menurut saya. Ia menyangka perintah itu baru akan dilaksanakan setelah tanggal 5 Oktober tahun 1965. Namun pada pukul 8, dipimpin oleh Dul Arif, pasukannya kembali ke Halim. Sekitar pukul 3 keesokan harinya, kata Bungkus, komandan-komandan pasukan berkumpul lagi. Lalu pasukan Cakra dibagi tujuh oleh Dul Arif dan dikasih tahu sasarannya. Saya kebagian Jendral M.T. Haryono, ujar Bungkus. Bungkus kemudian berhasil menembak M.T. Haryono. Setelah sampai sana, mayatnya saya serahkan ke Pak Dul Arif.